Selamat pagi, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu algoritma pemrograman untuk melatih logika berpikir dengan mengakses melalui link berikut yaitu Blockly Games Blockly Games merupakan rangkaian game edukasi yang mengajarkan pemrograman Jadi ini dirancang untuk anak-anak yang belum memiliki pengalaman dalam pemrograman komputer atau coding Nah, untuk bisa ke programnya langsung, kita bisa block, klik kanan, copy Pastinya linknya sudah misal di GC Lalu silakan cari Google Chrome baik di laptop maupun di handphone Nah, di kotak pencarian silakan paste atau tempel Nah, seperti ini kita sebenarnya tinggal enter Tapi kalian juga boleh kok langsung mengetik https.2.blockly.games Lalu kita enter Nah, seperti ini dia tampilan dari Blockly Games Nah, sebenarnya sama di handphone dan di laptop Oke, untuk di handphone kalian bisa melihat Nah, untuk di handphone kalian silakan buka handphonenya Di layar handphone kalian silakan cari Google Ya, yang ini Lalu silakan pilih yang Chrome Nah, di pencarian silakan ketik atau klik link yang tadi https.2.garis miring Garis miring Blockly.games Lalu garis miring Kalian bisa cari atau enter Nah, seperti ini dia tampilan di handphone Nah, seperti ini dia tampilan di handphone Kalian bisa ya Klik yang titik tiga ini Nah, di sini ada situs desktop Gak apa-apa di checklist aja Ya Nah, kalian bisa melihat bahwa tampilan Di handphone sama dengan di laptop Ya Cuma bedanya kalau di handphone itu Tadi Kalau misalkan dia portrait seperti ini ya Nah, silakan handphonenya itu diputar Supaya dia landscape Nah, sama ya Ini yang di handphone Yang screen mirror ini Lalu ini yang di laptop Oke, sekarang kita akan sama-sama nanti Mengerjakannya Oke, saya jelaskan langsung yang di laptop aja ya Nah, karena sama juga dengan yang di handphone Nah, yang pertama di sini ada Puzzle Ya Kita nanti akan menyusun Potongan-potongan menjadi menyatu Kemudian ada Maze Ya, maze game biasanya Atau labirin Ya Lalu yang ketiga ada burung Ada kura-kura Ada film Musik Kolam pembimbing atau kolam Nah, kalian bisa mengubah Yang pertama ya Kalian bisa mengubah bahasanya dulu Nah, di paling kanan Ya, pojok kanan atas Di sini ada bahasa Indonesia Kalian bisa pilih apakah Inggris atau bahasa Indonesia Gitu ya Nah Dia akan berubah seperti ini nih Kemudian tadi yang pertama Kita bisa klik Puzzle Ya, puzzle Ini Kita klik Nah, akan muncul tampilan seperti ini Ya Di mana di sini sudah diberitahu Sebuah contoh ya Yang untuk bebek Gitu Nah Kita perlu tahu apa Yang harus kita lakukan di sini Kalian bisa klik OK Lalu, jika ingin diganti lagi Bahasanya Supaya lebih paham Bisa diubah Nah, seperti ini Ya Nah, di handphone juga sama Ini Klik aja dari handphone mu Nah, dia akan seperti ini Nah, untuk bahasanya Kalian bisa lihat di sini Nah, sama aja Oke Kita lanjut Yang di laptop aja ya Yang di handphone Silahkan menyesuaikan Jadi, pada permainan ini Kita diminta untuk melengkapi sifat dari masing-masing hewan Nah, kalian bisa lihat di sini ya Dari tulisannya dan juga gambarnya Ada kucing Ada lebah Ada siput Ada siput ini ya Ada bebek Oke Nah, jadi Kita bisa Atur dulu posisinya ya Di sini tadi ada Bebek Ada lebah Ada kucing Terus ada siput Nah, seperti ini Nah, yang perlu nanti Untuk praktek kalian adalah Yang ini Buatlah pajal untuk menentukan Binatang bebek Lebah Siput Dan juga kucing Oke, kita langsung lagi ke sini Nah, yang pertama Kita bisa arahkan dulu gambarnya Ke text-nya Kucing Yang ini Ya, harus benar Kemudian siput Itu Yang ini Lebah Ya Silahkan dia arahkan ya Kita di sini akan drag and drop Arahkan langsung ke gambar Yang sudah Ditampilkan di sini Lalu di sini Bebek Nah Kemudian Kita akan menentukan Berapa jumlah kaki Yang sesuai pada Masing-masing hewan Nah, dengan cara Klik Angka Yang ada pada blok Masing-masing hewan Kemudian kita pilih Jumlah kaki yang tepat Nah, kita akan mulai dari Bebek Kita klik Tanda panah ke bawah Kita akan pilih Kakinya ada berapa ya Nah, misalnya ini Dua Ya Kemudian Yang lebah Kita akan pilih Enam Terus yang kucing Kita pilih kakinya ada berapa Eee Dua Untuk yang siput Kita pilih Enam Nah Coba Kita akan periksa jawabannya Dengan lihat yang Merah di kanan Kita klik Wow 10 blok tidak benar Jadi terus berusaha Jadi Kalian bisa melihat Apakah sudah benar Atau belum Kita akan lanjutkan lagi Nah Eee Kita akan Melihat bahwa Kucing itu Kakinya ada Empat Sedangkan siput itu Kakinya ada berapa ya Oke Kita akan coba dulu Seperti ini Kita akan arahkan Satu persatu Nah disini ada cucuk Cucuk itu Ciri-ciri dari bebek Lalu Bebek itu juga ada Bulunya Kemudian Lebah Lebah itu ada Ciri-cirinya Madunya Terus Ada Penyengat Ya Kemudian Kucing Dia itu ada Janggutnya Terus ada Bulunya Eee Sementara Yang siput Ya Ada lendirnya Terus ada Tempurungnya Kita periksa jawaban Tiga blok Tidak benar Terus berusaha Kita akan mencoba Supaya benar Ya Yang pertama Kalian akan Cobain ini Bawa Sisi put itu Kakinya itu Tidak ada Ya Nol Kita periksa Oh dua blok Tidak benar Dimana ya Kita akan coba Tadi di Ini Ya Cucuk Ini ada Bulu Gitu Kita periksa jawaban Wow Sempurna Semua Eee 16 blok Sudah Benar Oke Setelah itu Kita klik oke Sudah benar Ya Nanti Akan muncul Seperti ini Nih Ya Dia itu Udah berwarna hijau Semuanya Karena Sudah Benar Ya Dan Kalian lihat Perbandingannya Bahwa Labirin itu Belum berwarna hijau Karena Belum dibuka Nah Seperti itu Selanjutnya Nah Setelah itu Nanti kita akan Buka Labirin Ya Kita akan Sama-sama Mempelajarinya Nah Di handphone Kita buat Untuk bahasa inggrisnya Kalian bisa lihat Dia Seperti ini Oke Lalu Kita bisa Cek Answer Oke Ini dia Sudah Benar Juga Semuanya Oke Sekian Ya Untuk Membuka Blockly Games Dari Handphone Dan juga Laptop Nah Kita Lanjutkan Ke Minggu Depan Setelah